Hoi, siap makan! Polisnya mana? Siapa ya? Siap makan. Hoi! Aduh! Anjing, kok mereka bisa tahu kalau kita mau serang balik? Kenapa? Lu kaget kita semua ada di sini. Sini lu. Bukan lu. Guys, balik lagi sama aku Norris Casper. Di video kali ini kita bakalan nge-reaksin akibat tawuran part 2. Nah, kenapa kita reaksin lagi guys? Karena sebenarnya yang part 2 ini belum di-reaksin. Kalau yang part pertama itu udah di-reaksin sama case yang lainnya. Ini peran utamanya yang baru ada hari ini dan bakalan kita reaksin. Karena mungkin bakalan ada part 3-nya juga. Dan scriptnya juga udah jati guys. Udah jadi tinggal syuting, tinggal produksi doang. Tapi kenapa nggak jadi syuting? Tinggal menunggu pemain-pemainnya aja ini. Belum pada kumpul. Nah, itu dia guys. Karena kalau tawuran itu bikin videonya harus melibatkan banyak orang. Karena kalau tawuran cuma melibatkan cuma 3-4 orang itu kurang seru. Dalam pikiran, dalam otak gue. Itu kayak ngumpul tawuran berair-air itu ngumpul. Oh, itu bakal rame banget guys. Seru itu. Tapi ini nggak bisa guys. Karena orang-orangnya itu udah mulai pada sekolah. Udah mulai pada kerja. Terus ya punya kegiatan masing-masing lah ya. Apalagi sekarang itu mendekati Agustus ya. Udah pada jadi panitia-panitia guys. Buat mempersiapkan 17 Agustus guys. Kalau gitu nggak usah lama-lama. Karena ini penutamanya. Langsung aja kita mulai guys ya. Jadi ini situasinya itu di pasar guys. Nah, di part 2 juga banyak banget pemain yang hilang ya. Karena ya mungkin udah mulai pada sibuk sekolah guys. Anjay. Polisinya mana? Tangannya tangan siapa itu? Nah, jadi ini tuh sebenernya ceritanya. Kalau kalian nggak ngerti, gue jelasin ya. Jadi mereka itu dikejar-kejar sama polisi di pasar. Karena melibatkan tawuran. Dan akhirnya mereka tuh kabur gitu mencar. Tapi ketemu lagi di satu tempat lah ya. Mereka tuh jadi pada ketemu gitu. Dan just for information juga. Video ini sebenernya gagal. Kenapa bisa gagal? Karena orangnya pada nggak ada. Orangnya pada nggak ada. Yang tadinya ada juga tiba-tiba cabut. Karena emang syutingnya lama. Syuting action tuh kayak. Koreo. Bikin koreo itu lama guys. Harus begini, harus begitu. Terus ngambilnya juga. Ngambil ini, ngambil itu. Syutingnya tuh lama banget. Berhari-hari. Tapi jadinya cuma 10 menit nih kayak begini nih. Ngeditnya. Ini karena ngeditnya nggak terlalu serius juga ya. Jadi cuma pasang sound effect. Ya sambung-sambungin. Semalam beres ya? Ada 2 hari lah. 2 hari lah itu. Kayaknya 2 hari guys ya. Nguter pokoknya gue gas terus guys. Ini udah pernah gue posting sebelumnya. Durasi itu 1 menit atau 2 menit. Karena gagal tadinya. Tapi akhirnya karena jadi nggak tau kenapa. Kita lanjut lagi sampai beres guys. Part 2-nya. Gue tau apa? Kita lagi dikejar polisi. Gue nggak peduli. Yang penting lo. Abis tangan gue. Gak ses. Baju gue pada basah begitu anjir. Karena emang dari siang. Sempat pindah lokasi. Iya pindah-pindah lokasi kan. Cape banget diulang-ulang terus. Wah anjir tipis banget. Terus fokus kayak gini manjir. Kalau salah aja. Kita udah bikin koreo nih. Salah. Ketendang anjir. Haaah! Sempat gue ketendang. Oh bener pernah ketendang? Oh gue nggak tau. Bagus. Haaah. Perasaan lo gimana Cot? Main film kayak begini. Eh lo belum pernah ya? Belum. Baksudnya bikin video gitu ya. Tapi bikin koreo action kayak begini. Pertama kali ini. Cape? Cape, sakit badan. Amin ya? Iya. Gue bukan sakit badan sih. Karena berdiri terus ya. Ngerekamin. Sakit tangan sama sakit kaki. Berdiri terus. Nah ini kalau kalian tau. Ini tuh sebenarnya temennya dia. Temen satu kelasnya. Satu sekolah juga. Dan dia ini cewek. Cewek. Beneran cewek coy. Agak lain emang. Agak lain. Agak lain. Ini juga settingnya lama ya kayaknya. Banyak ngambil angle-nya guys. Kiri kanan-kiri kanan. Jadi kalau shooting. Apa namanya? Action kayak begini ya. Atau bikin apa tadi? Lupa lagi? Choreo. Kita harus ngambil angle-nya tuh. Kiri kanan, atas, bawah, samping. Kayak gitu. Biar ganti tuh pas ngeditnya. Enak gitu buat editornya. Bisa ngambil yang ini. Bisa milih-milih. Atau bisa dibuang. Ya pokoknya enaknya gitu. Lebih banyak opsi lah. Iya betul. Baju sampai kotak-kotak begitu. Anjir. Boleh juga loh. Nah dia tuh cewek guys. Ini juga udah mau maghrib ya? Iya. Sebenernya udah gelap banget. Cuma karena pake lensa fix jadi terang guys. Sebenernya kalau di lokasinya waktu itu udah gelap. Lampu juga rumah-rumah udah terang. Udah pada nyala. Kalau kalian bisa merhatiin lah. Wuhh anjir. Mantep sih ini anjir. Gue yang bikin lagi dah sumpah dah. Seru. Seru. Cukup. Cukup. Orang yang ini harus kita agisin. Cukup. Itu kena kamera coy. Bagi ngeludahnya. Puh. Lu tau kan kalau ludah kita sendiri. Bau. Apalagi ludah orang lain. Bayangkan. Pikirkan. Coba bayangin. Nah. Just for information guys. Ini dikencingin ya. Pake penter. Penter itu kan beli tiga ya. Sama kuah gelas gitu ya. Nah. Yang kepake tuh dua. Yang satu kemana? Ada di tas. Di tas guys. Pas besok syutingnya lagi. Ada. Oh ada di tas siapa? Di tas siapa ya. Kalau gak salah. Gue minum aja. Ini sebenarnya kan yang rekam gue. Yang nyiraminnya tuh. Si Rapi kalau misalnya ya? Gue. Lu yang nyiram? Iya. Rapi gak ada. Oh Rapi gak ada. Kemuka. Kemuka. Kaga kena muka-muka. Jadi abis dua. Ternyata satu G cukup. Nah. Di bagian yang ini juga guys. Just for information juga. Buat kalian semua yang gak mengerti sama. Alur ceritanya guys. Karena emang partnya tuh belum lengkap. Jadi yang meninggal di episode pertama itu. Bukan gue. Gue tuh cuman kayak korban ketusuk. Dan gak sampe meninggal. Yang meninggal itu. Siapa? Nyokap. Kita. Iya nyokap kita. Kita kan ceritanya adik kakak ya. Meninggal itu karena stress guys. Pikiran. Punya anak dua. Laki-laki. Bandela semua. Bandela semua. Hobinya tawuran. Iya. Nah ini dia. Ini gue sebenarnya abis sempet dirawat. Terus akhirnya sembuh. Dan pengen bahas dendam. Lu kenapa Liv? Kok muka lu pada banyak-banyak begini? Padahal gak bonyok. Sebenarnya pengen proper banget guys. Pengen bener-bener di make upin. Itu bonyok. Cuman pada saat itu. Orangnya ada gak sih? Ada. Cuman gak keburu waktunya. Nah iya. Durasinya guys. Jadi ngejar matahari juga. Takutnya tiba-tiba hujan. Atau gak. Gak sempet ngambil bagian yang lainnya ya. Lupa juga ini. Lupa apa? Lupa make upin. Iya. Sebenarnya pengennya itu proper banget guys. Cuman ini. Ya mudah-mudahan lah. Kalau terjadi gitu ya. Di episode 3. Insya Allah. Kita bakalan proper guys ya. Dan bisa dinikmatin lah ya. Ini juga syutingnya lama banget anjir. Iya. Abisin baterai lu. Udah javu ya? Iya. Tadi udah diomongin ya? Iya. Nah abis-abis itu kecoh pantai. Cari masalah. Gue harus bikin berhitungan. Masih pak baliut. Encing. Aaaaaaah. Maaf. Aku bisa selagi ditahir. Nah. Disini nih. Syuting yang memakan waktu lama banget. Menurut dia dialognya panjang ya? Panjang. Sebenernya gak panjang. Scriptnya itu udah gue kasih beberapa hari yang lalu. Mungkin ya. Curiga gue pikiran gue. Karena dia menghafal dan tidak menikmati atau mem... Apa ya? Kalau gue tuh kayak script tuh cuma dibaca aja. Gue pahamin. Oke. Kalau dihafalin tuh kadang-kadang suka ada baik yang tertinggal di otak kita. Tadi kalimatnya apa ya? Nah. Biasanya itu tuh. Yang suka bikin lupa sama dialog kita. Ini seharian nih. Lu pikir segampang itu akhirnya masalah? Setelah lu dikroyok. Gue ketusuk. Mau dibawa kemana? Harga diri kita. Harga diri. Harga diri apa? Kita udah bikin malu. Susah keluarga. Mungkin ibu di airan tanah. Menderita. Karena ular kita sendiri. Aaaaaaah. Anjay. Ini menurut gue transisinya mantep sih. Kenapa? Sebenernya ini kereta. Ada juga sih ya. Cuma ini bikin videonya. Kereta ini tuh gak sengaja kita kesana. Jadi beberapa minggu sebelumnya. Gue tuh bikin konten merpati ya. Merpati. Terus di atasnya tuh ada. Ya tukang merpati lah anjir. Di bawahnya ada kereta. Gitu maksud gue acoy. Nah akhirnya kita main foto-foto disini ya. Terus ngerekam kereta. Si mas sinisnya gini ya. Pas kita videonya. Mantap. Sangkanya hunting kali ya. Tapi ada ya hunting kereta ya. Biasa dikira gue kalau hunting tuh bis doang. Om terolet om. Ternyata kereta juga ada guys. Anjay. Ini sih gue yang suka sih ada lagunya guys. Sebenernya ini kita video yang kedua ini. Part 2 ini kita collab guys. Sama si Rudy ya. Sama band Nozzle 12. Jadi waktu itu dia tuh nge-reaction. Bukan nge-reaction nih. Bikin instastories. Di Instagram dia. Terus dia nge-tag gue. Ceritanya kayak gitu. Gue mikir. Wah. Lagu-lagunya. Cocok nih. Kalau dibikin tawuran part 2. Gue mikir gitu. Ada lu gak sih yang gue bikin script disini? Ada. Kan dia keluar. Yang bikin pedang? Iya ada. Udah lu bikin pedang? Kan gue ikutan. Oh lu gak ada ikutan ya. Pokoknya bikin disitu tuh. Oh yaudah collab aja ya. Mau tuh dia bawain temen-temennya 4 orang. Akhirnya kita collab tuh sama ya Rudy nih. Rumahnya juga kebetulan. Cibinong guys gak jauh-jauh banget. Cibinong guys gak jauh-jauh banget. Cibinong guys gak jauh-jauh banget. Nah di video ini juga sebenernya Cot. Banyak banget yang komentar dari. Mungkin fansnya si Nozzle 12 kali ya. Wah ada band sayangan gue. Wah ada band Nozzle. Pada nostalgia sama band-bandnya mungkin. Eh apa sih? Ya lagu-lagunya yang pernah di nyanyiin sama si Bang Rudy ini kayak. Ada juga yang komentarnya kayak begini Cot. Bang lebih keren lagi videonya yang pas ngedrum itu. Diluar. Konsep gue gitu kan dari awal kan. Akhirnya gitu konsepnya. Pertama. Gak punya drumnya. Terus nyari ya. Lu sempet nyari ya. Nyari kesana kesini. Sempet ke ipar lu. Ya Gung. Gimana Gung? Bisa gak ngeband di luar? Gak bisa juga. Ada yang nyawain drum gak? Gak tau. Itu gue konsepnya udah ada kepikiran. Dan bikinnya tuh dimana di alang-alang. Pokoknya. Uh gitu. Cuman di luar. Tapi. Ya begitulah guys. Dari budgetnya juga kan. Minim. Terus yaudah lah. Gak apa-apa kita ke studio aja. Dan akhirnya jadi itu di studio. Lampunya kuning. Yaudah lah. Yang penting ada bikin gitu. Ini juga nih. Sebenernya ceritanya kalau kalian bingung ya. Ini tuh kan sebenernya seris ya. Berepisode-episode. Jadi harus lengkap dulu episode-nya. Baru kalian mengerti tentang. Semua apa yang kita produksi. Gitu. Nah ini juga kan kita kurang orang. Ini dua-duanya cewek nih. Ini sekelas juga bukan? Enggak. Temennya dia mah. Udah lulus? Udah kayaknya. Oh udah lulus. Mau ngomong abang-abangan lagi. Ini tuh kurang orang ya. Sebenernya pengennya tuh kan. Kata gue tuh berair-air gitu ya. Banyak orang ya. Cuman yang ada aja lu udah tarik-tarikin siapa aja. Mau SMP kayak. Udah gak lulus kayak bodo amat yang penting. Masuk deh in frame banyak orangnya gitu. Di guanya malah jadi kurang. Siapa yang mau makan? Dia banyak banget ya. Iya disini banyak banget. Eh lu disini gak ada ya? Ada. Ada? Si Ian kemana ada? Oh gak ada ya? Siap. Iya si Ian yang gak ada. Rokokokokok. Nah disini gak sengaja anjir. Gak nyala. Gak nyala lagi. Emang gorek ya? Emang goreknya iya. Tapi dimasukin. Karena ya natural aja. Oh iya ada lu. Kok mereka bisa tau kalau kita mau serang balik? Kenapa? Lu gak agak kita semua udah begini? Sini lu. Bukan lu. Ini yang ngerekam siapa ya? Eh Rio. Oh iya ada Rio ya. Kenapa? Kaget. Ini semua udah gue chatting dari awal. Pokoknya lu harus masuk lusa harapan. Tapi lu. Gak tetapin tapi. Lu dengerin gue. Lu pokoknya harus masuk lusa harapan. Cokap lu ya? Hehehe. Kelewat anjir. Pokoknya ini kalau terjadi lagi guys ya. Di episode 3. Bener-bener plot twist banget guys. Susah buat ditebak anjir. Cuman sayangin ini scriptnya udah ada. Cuman udah produksi. Ini gue gemes anjir. Coba kaya aja bang. Lu masih mau maju atau pada setuju? Kita semua. Wih dah. Nah sebenernya ini berempat. Temennya yang ngedrum itu. Belum dateng datengnya. Malem anjir. Rumahnya jauh dia juga lagi ada acara. Ceritanya ini tuh abang-abangan gue. Alumni lah veteran yang kebal gitu. Dan semua orang tuh tau kalau ada dia tuh pasti pada cabut. Karena ya TikTok aja mau diapain gitu kan. Sendiri lawan banyak juga gas gitu kan. Ceritanya gitu. Kenapa lu? Bener-bener. Nah. Ini orang yang sama tau dan gak tau apa-apa nih guys. Gimana menurut lu? Kocak. Kocak disini ya. Menurut gue pas kredit. Anjir gue kredit ketawa-ketawa co. Kocok banget lagi ya. Seee. Anjir efeknya mantap banget ya. Bisa mati ya. Wah mama. Gimana lagunya pas kan? Bener anjir di episode 2 ini tuh pas banget. Gimana Cot? Menurut lu Cot? Seru. Keren. Bakal ter... Waktu gue nge-reaksin episode 1. Si Dau sama si Ryo bilang. Kalo bisa sih gasin lagi part 3-nya ya. Skripnya makanya udah gue buat kan. Iya. Sekarang gue nanya ke lu. Bakalan terjadi apa enggak nih part 3? Segitu aja videonya. Makasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. See you next video. Enjoy. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax